Oke, halo kawan ketemu lagi dengan Wong Dueso Channel di video kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara merakit kabel program HT, POFENG atau WLN menggunakan USB 2.TTL CP2102 seperti ini bentuknya USB 2.TTL nya CP2102 oke disini terdapat 6 pin yang paling atas DTR, RX data, TX data plus 5 volt ground, 3,3 volt oke untuk membuat kabel program kita hanya menggunakan 3 jalur saja yaitu RX data TX data dan ground disini saya menggunakan handset bawaan dari HT masih baru ini dengan cara kita potong di bagian sini ini adalah kepala handset nya ini kabel nya nah kita akan potong disini lalu kita akan cari jalur kabel nya oke kita potong ya ini sudah terpotong kabel nya kita akan cari 3 jalur sesuai gambar ini ya untuk jalur ini kita sambungkan ke TX data untuk jalur yang ini kita sambungkan ke RX data dan yang terakhir yang ini kita sambungkan ke jalur ground oke ini RX data TX data dan ground kita langsung coba kita langsung coba oke ini laptop nya kita akan coba di HT WLN KDC1 disini kita menggunakan software chirp ini dia chirp kita langsung kita langsung coba oke ini USB nya kita colok disini oke sudah menyala kita masukkan oke jangan lupa nyalakan radio setelah itu kita masuk ke device manager untuk melihat port berapa oke terbaca ini silicon lab CP 210X USB to UR bridge com8 oke setelah itu kita klik radio download form radio com8 WLN KDC1 oke oke terbaca upload kita coba upload upload oke berhasil oke cukup mudah bukan cukup cukup sekian video video dari saya Wong Dueso channel jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like and subscribe dan jangan lupa bagikan ke rekan yang membutuhkan cara membuat kabel program CP 2102 2102 oke salam Wong Dueso channel kemudian kemudian sebentar kemudian 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 Terima kasih.